kita juga udah buat video nimbak tes pakai buah kelapa, nah itu bener-bener tembus sampai dalam ya teman-teman tembus sampai dalam, bukan sampai tembus pohon kelapa sampai tembus ke bagian yang lain bukan, tapi sampai dalam, sampai batok kelapa, sampai buah kelapanya ya teman-teman, itu dulu pakai peluru PS, apalagi sekarang pakai peluru Hercules, wah lebih mantep kembali oke, seperti itu ke knockdown ya teman-teman, alias copot tabung tanpa mengurangi angin, ya teman-teman, jadi ini udah pakai tabung sistem knockdown mantep sekali ya teman-teman, nah ini lataman meternya ada di sebelah sini dan juga pengisian anginnya ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara, salam satu opi, salam sodor dari CVI Sodor, untuk kesenapan yang terbesar kedua di Indonesia, ingat CVI Sodor berjumpa lagi dengan saya Ariski Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVI Sodor, oke teman-teman di video kali ini kita mau rekomendasikan buat kalian semuanya yang kepengen unit yang cocok buat bikin dan juga enteng sekali ini dia rekomendasinya yaitu adalah unit senapan angin fixen, ya teman-teman mantep sekali ini dia unitnya ini baru saja kehabisan kemarin kita udah ready kembali ya teman-teman unit fixen yang pakai laras panjang ini kurang lebih 60 cm, oke mantep sekali ya teman-teman sebelum kita bahas tentang speknya kita simak dulu video tes akurasinya ya teman-teman soalnya ini barang baru kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin fixen berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu ubi salam sodor dari CVS sodor toko senapan angin terbesar kedua di video desain senapan angin ingat CVS sodor oke teman-teman di video kali ini kita akan rekomendasikan unit senapan angin yang khusus buat bikin yang memang mantep buat powernya ya teman-teman ini dia unit senapan angin fixen ya yang pakai tabung belakang ya teman-teman mantep sekali ini kita mau tes akurasi kurang lebih jaraknya di 25 meter dengan tes nembak nitik ya teman-teman nah kemarin kan udah tes nembak yang pakai pohon kelapa ya yang maksudnya buah kelapa yang dulu ya teman-teman sekarang kita tes groupingnya ya teman-teman mantep sekali ini unitnya yang kemarin kehabisan udah ready kembali oke mantep sekali langsung saja kita simak video dari unit senapan angin fixen ini ya teman-teman mantep sekali untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru hercules ya beratnya yang 13,6 green oke nah itu tempatnya masih kosong ya teman-teman oke pas di reticle ya teman-teman memang kelihatan kecil nah kita tembak lagi apakah masih belum satu lubang disitu oke belum satu lubang satu kali mantep kita tambahin lagi mantep kali dua kali oke nah itu lubangnya udah mulai kelihatan tiga kali mantep kita tambahin lagi empat kali mantep sekali ya teman-teman ya teman-teman 5 kali mantep kita tambahin lagi 6 kali mantep tambahin satu kali lagi biar mantep ya teman-teman ini laras pakai spesial laras CVS oke kita nyatakan lulus tes akurasinya oke ini dia penampakan dari ini senang pandangin fixen ya pakai tabung yang di belakang tabungnya berapa ceseh nanti kita kasih tahu nah ini bentuk chambernya ini bukan pakai chamber tumpuk ini udah pakai chamber yang monolat ya teman-teman mantep sekali ini ada safety trigger dorong ke depan di otomatis ke belakang dia normal lagi mantep sekali panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm pakai laras fixen sendiri mantep banget ya teman-teman oke sekali ini tempat magazine dan juga single shoot oke ini manometer dan juga ada pengisian anginnya di sebelah sini oke untuk railnya pakai rail pikat ini kita nyatakan lulus tes akurasinya tadi tes akurasinya sampai sana oke terima kasih langsung saja kita lanjut bahas sepek-sepek dari unison panangin fixen ini oke terima kasih oke ya teman-teman mantep sekali tadi tes akurasinya mantep banget 7x 1 lubang lubangnya juga masuk kecil sekali ya teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya untuk rahasianya larasnya ini menggunakan laras fixen sendiri panjang laras kurang lebih ini 60 cm pakai kaliber 4,5 mm panjang laras 60 cm pode 13 cm alur 12 cm peluru yang cocok ini tadi pakai peluru hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman mantep sekali nah ini yang besar bukan laras ya teman-teman tapi ini melainkan serobong nah ini serobongnya pakai serobong OD38 soalnya ini kita mirip-miripkan dengan fixen yang benar-benar asli yang kita duplikat dari kanada ya teman-teman fixen itu aslinya dari kanada kita duplikat ya bentuknya di indonesia seperti ini dibuat simple ya teman-teman ini enteng sekali beratnya ini kalau tidak pakai teleskop ini sekitar 3 kg kalau pakai teleskop sekitar 4 kg ya teman-teman mantep sekali ya jadi enteng sekali ya teman-teman kelihatan ramping simple dan juga pastinya buat long range juga mantep buat big game nah ini buat big game pokoknya mantep sekali ya nah untuk larasnya ini untuk jar ideal bisa 60-70 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman ini tingkat-tingkat larasnya pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman disini di CVS tidak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman meski berpake kaliber 4,5 mm nah untuk unit fixen ini kalau buat big game pasti oke ya teman-teman kalau kena area fatal apalagi pelurunya contohnya pakai Hercules nah ini pasti akan tumbang juga ya teman-teman mantep sekali ya apalagi daya robeknya pakai Hercules nah itu lebih besar lagi dan usahakan kalau waktunya tel-tel-tel saya pakai unit fixen ini usahakan kalian punya ragu atau pakai alat yang seperti ini pokoknya sandaran sandaran senapan itu pokoknya sebisanya tidak bergerak-gerak ya teman-teman kalau bergerak nah itu kemungkinan kalian tidak kuat nah hand tekanan dari fixen ini ya teman-teman mantep sekali pokoknya powernya ini oke sekali ya teman-teman nah hasianya powernya ini nah untuk pairnya ini udah menggunakan pair jepang jadi powernya memang mantep sekali buat big game juga cocok sekali makanya kalau pada waktunya tel powernya kalian punya sandaran dan senapanya pakai ragu atau pakai alat seperti ini biar senapanya tidak mudah bergerak-gerak akurasinya jadi kelihatan waktu nyetel teleskopnya seperti itu ya teman-teman nah untuk perawatan larasnya teman-teman perawatan laras nah perawatan laras kalian yang penting paling utama jangan dikontak ganti untuk pelurunya kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikontak ganti pakai QIS pakai yang lain nanti terjadi ngaca ya teman-teman seperti itu makanya biar larasnya awet dan juga tahan lama jangan dikontak ganti untuk pelurunya dan kalau waktu habis menembak minimal seminggu atau dua minggu sekali kalian isi minyak goreng atau oli dari pan sini kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar larasnya di dalam itu biar bersih kalau ada bekas kotoran habis menembak itu biar bisa keluar alurnya jadi bersih sudah waktu menembak juga akan membaik kembali seperti itu oke nah untuk unit ini tenang saja bisa juga dipasangin perdam ya teman-teman nah ini depan sini ada derat buat pemasangan perdam nah ini ada penutup larasnya juga dan nanti kalian dapat perdam OD38 jadi sama besarnya dengan serobong fixen ini pakai serobong OD38 ini ya teman-teman jadi untuk perdamnya juga perdam besar pakai perdam OD38 perdam super senyap nanti kita setel juga dari sini untuk perdamnya ya teman-teman jadi sampai sana kalian tinggal pasang saja seperti itu oke mantap sekali nah untuk perawatan laras dan juga laras ini memang banyak dari bahan baja ya teman-teman laksanya dari bahan baja soalnya memang yang kuat yang kuat sekali untuk laras dari bad baja seperti itu oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk chambernya teman-teman nah ini chambernya dia udah menggunakan chamber monolet dari band Dural seri 7 pembuatan udah CNC ya teman-teman mantap sekali nah ini banyak dari Dural seri 7 memang kelihatan ramping tapi ini chambernya chamber monolet bukan chamber tumpuk lagi ya teman-teman mantap sekali nah ini bahannya dari Dural seri 7 pembuatan CNC untuk bahannya dalam udah menggunakan bar Jepang mantap sekali ya teman-teman nah untuk tarikannya ya teman-teman tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever jadi mudah sekali bisa dipasangin magajin dan juga bisa pakai single suit nah ini magajinnya yang cocok pakai magajin yang 14 round mantap sekali ya teman-teman nah untuk unit ini dia memang tidak ada cancel kokang efek impact pun juga gak ada cancel kokang ya teman-teman nah biasanya ada yang lucu sampai sana kaget dia unit mahal-mahal kok gak ada cancel kokang ini gimana ya teman-teman padahal memang dari dulu vision efek impact itu memang gak ada cancel kokang nya pakainya mainnya safety trigger ya teman-teman safety trigger juga udah di chamber kalau didorong ke depan dia teman-teman kalau ke belakang dia normal lagi apalagi lebih amannya lagi kalau ada peluru di dalam nah itu dikeluarkan terlebih dahulu biar aman ya teman-teman mengantisipasi tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan seperti kalau mau menetralkan ya teman-teman lembakan saja lebih amannya pakai cancel kokang pun juga agak rawan ya teman-teman meskipun kita anggap udah netral tapi memang kalau ada masih di dalam nah itu juga membahayakan bagi diri kita sendiri kita gak tahu ya teman-teman musibah itu datangnya kapan saja kita juga tidak tahu jadi amannya saja diamankan peluru dikeluarkan terlebih dahulu bagus ya teman-teman seperti itu nah untuk di bawah sini ini juga ada hal buat pemasangan dipot ya teman-teman kalau fixen yang asli itu ada variasi ke bawahnya dan juga serobongnya juga lebih kelihatan besar kembali ya teman-teman nah ini fixen tabungnya pakai tabung belakang yang memang sebesar memang pakai OD38 ini ada variasinya seharusnya ada variasi ke belakang tapi kita buat simple saja seperti ini ya teman-teman lebih enteng kembali ini ada untuk bipod rel di bawah sini ini tinggal pasang saja kalau kalian punya bipod ini tinggal dipasangkan saja mantep sekali ya teman-teman seperti itu oke yang bikin spesial lagi dari unit fixen ini dia sudah pakai tabung kenok down ya teman-teman alias copot tabung tanpa mengurangi angin ya teman-teman jadi ini sudah pakai tabung sistem kenok down mantep sekali ya teman-teman nah ini latak manometernya ada di sebelah sini dan juga pengisian anginnya ada di sebelah kiri ya teman-teman mantep sekali sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya nah untuk menyetel powernya ya teman-teman nanti kalau kalian beli unit ini kita kasih video khusus buat setel powernya ya teman-teman soalnya ini harus bongkar terlebih dahulu dari dalam sini ada setelan powernya ya teman-teman nanti kita kasih video tutorialnya kalau kalian pengen pengen lihat setelan powernya ya teman-teman kalau kalian pengen nyetel powernya kalau udah beli ya teman-teman kita kasih video khusus buat nyetel powernya ya teman-teman seperti itu oke nah untuk hand gripnya ini udah menggunakan hand grip ori karet seperti ini jadi kalian juga nyaman pada waktu pegang unit fixen ini oke mantep sekali nah untuk rail telescope ini menggunakan rail telescope pikat ini ya teman-teman mantep sekali jadi memang unit yang bikin-bikin pakainya rail telescope yang pakai pikat ini soalnya lebih aman tele-nya biar lebih kuat gak mudah bergetar dan juga memang biar benar-benar dia tidak bergerak-gerak untuk tele-nya ya teman-teman soalnya ini memang powernya fixen itu mantep sekali sebelum video tes akurasi ini kita juga udah buat video nembak tes pakai buah kelapa nah itu benar-benar tembus sampai dalam ya teman-teman tembus sampai dalam bukan sampai tembus pohon kelapa sampai tembus ke bagian yang lain bukan tapi sampai dalam sampai batok kelapa sampai buah kelapanya ya teman-teman itu dulu pakai peluru PS apalagi sekarang pakai peluru R kules wah lebih mantep kembali oke seperti itu oke ya teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung 300 cc ya teman-teman semua fixen disini paketnya tabung 300 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PS memang tidak bisa mengeluarkan angin sampai 100 kali lebih ya teman-teman memang dari powernya juga sudah besar sekali dari fixen ini paling 20-30 kali 30 kali paling juga sudah mentok sekali seperti itu jadi jangan berharap fixen ini sampai anginnya untuk keluar anginnya bisa sampai 100 lebih sampai 50 kali ini saya tidak sarankan memang tidak bisa ya teman-teman memang ini khusus buat bikin jadi buat pemula ini jangan coba-coba untuk unit ini soalnya ini memang cocoknya buat big game kalau buat teman-teman yang mau hanya coba-coba kita sarankan yang pakai tabung bocap 500 cc yang bisa anginnya bisa nembakkan 100 kali lebih kalau yang ini buat orang-orang khusus ya teman-teman buat yang memang pecinta big game pakai unit yang enteng nah paketnya fixen ini kalau kalian coba tidak apa-apa memang tapi jangan kaget memang unitnya enteng tapi powernya itu ya teman-teman powernya memang jios sekali memang entengnya enteng tapi powernya ya teman-teman jangan kalian nanti kok senapanya begini mas powernya kebesaran memang kalau disetelin juga memang powernya agak besar sekali memang ini khusus buat big game oke seperti itu ini sadaran baunya pun juga ada di belakang sini ya teman-teman menggunakan ori karet ya jadi nyaman sekali oke mantap sekali itu dia sedikit cepek dari unit senapan angin fixen ini ya teman-teman ini kalau dibandingkan dengan AFC ya jauh ya teman-teman seperti disini tidak ada AFC nah kalau yang pengen tabung belakang ya memang adanya fixen seperti ini oke mantap sekali nah oke ya teman-teman kalau pengen beli unit fixen ini harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 4.150.000 rupiah saja yang pakai laras panjang kalau yang pakai laras pendek kalau unitnya aja harganya cukup 4.100.000 rupiah saja ya teman-teman bonusnya hanya dapat bonus tas tali sadang katakan peluru-peluru tes magazin perdam sama SDKS kalau pengen beli unitnya aja yang panjang 4.150.000 yang pendek 4.100.000 rupiah nah kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi 4.850.000 rupiah saja kalian dapat tampil 4.850.000 rupiah dapat teleskop gamuk ukuran 39x40 dan juga dapat free peluru satu kaleng yang cocok belum sama ongkirnya ya teman-teman harganya cukup 4.850.000 rupiah saja sudah paket full set kalau pengen beli teleskop yang besar bisa juga ditukar tambahkan juga bisa dengan sepik atau juga dengan marco seperti itu oke itu dia sedikit sepek dari unit senapan angin fixen dan juga harga dan juga tes akurasi dari unit fixen ini oke saatnya kita akhirin dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum Wr. Wb salam selera salam jodoh salam jodoh dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA Sodor sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati